Pemerintah Kota Cilogon, Banten menggelar simulasi bencana tsunami di wilayah Zona 1 Industri Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan, Kiwandan. Kegiatan simulasi hadapi bencana tsunami dipusatkan di area perbukitan Marengmang, Cilogon, Banten, dengan melibatkan ratusan warga beserta puluhan karyawan industri. Kegiatan simulasi diawali dengan bunyi sirine yang menandakan terjadinya gempa sebesar 8,7 skala riter dan berpotensi terjadinya tsunami. Para peserta kegiatan ini terdiri dari 150 warga dan 75 karyawan industri. Mereka berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, salah satunya di Bukit Marengmang. Kegiatan ini dilihat cukup penting dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Terutama pekerja industri dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya bencana. Kita sudah menyiapkan satu ruang evakuasi di mana nanti apabila terjadi, kami doakan benar-benar tidak akan terjadi, tapi ini istilahnya setiap ayung sebelum hujan lah. Kita latihan hari ini agar supaya bisa mengantisipasi hal-hal apabila terjadi tsunami ke depan ya. Begitu, ini adalah bagian dari upaya membangun itu. Sehingga dengan adanya latihan-latihan seperti ini, maka diharapkan ketangguhan industri terhadap bencana itu semakin kuat dan semakin eksis. Sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat di sekitar pesisir pantai diharapkan menjadi tangguh dalam menghadapi bencana alam. Edukasi ini diharapkan juga dapat menghindari korban jiwa. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten